DPRD Kebupaten Cianjur ngelakonan rapat paripurna di Rohang Rapat Paripurna DPRD Anudiluhan KUPLT Bupati Cianjur Herman Suherman Poy Jum'ah Berang Agenda Eta Rapat Paripurna Teh Medar Lapolan Pansus DPRD Ngenaan Raperda Parobahan Perda No. 8 Tahun 2019 Ngenaan Rancang Penguangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2027 Dipipin langsung Kewakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Dede Nasihin Sidang Paripurna Kelawan Agenda Medar Laporan Pansus DPRD Pembahasan Raperda Ngenaan Perobahan Atas Perda No. 8 Tahun 2019 Ngenaan Rancang Penguangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2027 Dina Eta Rapat Paripurna Teh Deni Aditya Salaku Panitia Khusus Di harapan sidang nembraken evaluasi peraturan turta sinkronisasi kemendagri No. 80 Genep Tahun 2017 Panitia Khusus menghasilkan sawatara parobahan Duma Sarkana Aspirasi Masyarakat Museren Bank Turta Kegiatan Hiring Anggota DPRD Jeng Toko Masyarakat di Kabupaten Cianjur Di antara nanggunaan isu strategis sejumlahin panguangunan kantor pelayanan di Kecamatan Campaka Pansus Nimbang-Nimbang yang secara geografis selaku lokasi atau lelawak daerah rawan bencana Bukituna panguangunan kudu diirenken Komodei Kabupaten Cianjur Mangrupa Salah Saji Wawongkon Anurawan Musibah Uruk No. Hiji di Indonesia Dianti Eta Pansus Oge Medar Menggunaan Cianjur Kidul Anur Mangrupa Indikator Kinerja Dina Pamekaran Otonomi Daerah Anyar Jadi prioritas utama Dina Padung dengan RPJMD Kita menghasilkan beberapa perubahan Dimana bahwa perubahan itu kita melihat dari aspirasi masyarakat Fasil masyarakat-fasil 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 masyarakat Terus juga hasil kiring dengan beberapa tempat masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur Ada beberapa perubahan Salah satunya mengenai Kisah strategis pembangunan yang ada di Kecamatan Campaka Digamakan Mempertimbangkan proyeksi daerah Otonomi Baru Cairi Selatan Hasil komendasi juga dari PRHS-FRW Terus juga mempertimbangkan secara geografis Bahwa Kecamatan Campaka itu Rawat di Jari Hasil itu berdasarkan Keinginan dan aspirasi masyarakat Beberapa bulan yang lalu Menginginkan bahwa Pusat pelayanan itu tidak dirubah ke Campaka Terus yang kedua Mengenai pemakaran Cianjur Selatan Sama serapan dari aspirasi masyarakat Dimana kami melakukan perubahan juga Ada dasar regulasinya Salah satu isi RPJMD yang akan ditetapkan di Provinsi Jawa Barat Itu mengacu terhadap daerah otonomi baru Sajeroni Kitu Wakil DPRD Dede Nasihin Sapu Karena hasil laporan Panitia khusus DPRD Yang mengenaan Diorin kerana sahwilaan Pangwangunan Sawaterang kantor pelayanan Di Kecamatan Campaka Mengrupa Selasaji Paroban Raperda Nomor Salapan Tahun 2019 Mengenaan RPJMD Tahun 2019 2021 Anualesanana Yen Jona Wilayah Kecamatan Campaka Mengrupa Jona Rawan Musiba Uru Sebelumnya ini Agenda laporan Dari Panitia khusus DPRD Tentang perubahan RPJMD Tahun 2017 2021 Dan Pansus Sudah Melakukan tugasnya Sesuai dengan waktu Yang telah ditetapkan Hari ini Pansus melaporkan Kepada Paripurna Bahwa Tugasnya sudah selesai Dibahas Di Pansus Oke Terkait Ada pelakon dari Pansus sendiri Terkait Untuk penutupan Pembangunan Dari Daerah Campaka ini Apa sih yang menjadi alasan Oh di Campaka ya Terkait Mungkin disana itu kan Cianjur saat ini Banyak sekali Daerah-daerah yang Lawan longsor Sehingga Campaka Termasuk salah satu yang Terdampak Atau Bukan terdampak Tapi Menjadi daerah yang Dimungkinkan Terjadi longsor Seperti ini Jadi Pembangunan Sementara dihentikan Karena Di daerah sepakai itu Salah satu daerah yang Rawan longsor Seperti ini Pansus DPRD Bakal merjuangkan Nawan anu jadi Aspirasi Turta Karop Jeng harapan Masyarakat Cianjur Jagana Sangkan Pangladen Pikin Masyarakat Lewi Dironjatken Serta DPRD Bakal nyorang Sinergi Jeng pemerintah Daerah Sangkan Cianjur Lewi Maju Harry Setiawan Bandung TV